Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini ya teman-teman Aku mau buat bakpao Atau pau ya Teman-teman yang lain Tapi taunya bakpao juga sama aja Cuma beda bahasa aja Dan untuk Pertama kali kita buatnya Disini aku gunain mentega ya Ini menteganya Mau masak sebanyak 4 sendok 4 sendok maka Untuk takaran tepung rotinya Setengah kilo Jadi menteganya 4 sendok Nah, kemudian Kita tambahkan sedikit garam Disini aku gunain garam sepukunya aja Nah, kemudian kita masak Kita salirkan Kita salirkan Nah, kalau teman-teman di rumah ada mentega putih ini Bagus pakai mentega putih ya Tapi kalau gak ada Pakai mentega putih ini Seperti ini juga boleh Nah, kemudian kita tambahkan Nah, kemudian kita tambahkan Nah, kemudian kita tambahkan Nah, kemudian kita aduk Nah, kemudian kita aduk Nah, susu yang aku gunakan adalah Susu anti Perisian pleks Sepertinya Aku gunakan satu bungkus Untuk ukuran tepung roti setengah kilo ya teman-teman Nah, teman-teman Kita tambahkan gula pasir Kita tambahkan dua sendok ya Sehingga kita aduk-aduk Supaya dinyahat Gak terlalu panas Jadi mudah untuk dikendali Nah, teman-teman Aku gunain tepung roti itu Merah segitiga biru Nah, aku gunain setengah kilo Ini satu bungkus Satu kilo Jadi aku gunain setengahnya Kita pilihan ribas banget Nah, kemudian aku tambahkan Sat instan atau ragi instan Ini untuk satu bungkus Untuk takaran satu kilo tepung Berarti aku gunainnya Setengahnya aja ya teman-teman Nah Kemudian kita aduk Disini aku aduknya pakai tangan Yang penting tangannya udah bersih ya teman-teman Nah, kita udah terlihat yang purata seperti ini Sekarang, balik kita masukkan Menteri yang tadi Yang udah kita masak pakai susu Kita umurin ya teman-teman Teksturnya memang agak lembut Seperti ini Jadi gak apa-apa Nanti dia bakal nyatuh Karena ini udah sesuai pakaran Nah, teman-teman Ini dia udah kalis Sekarang aku taruh tepung sedikit Di atas mejanya Supaya dia mudah Nah, sekarang kita bagi ya teman-teman Nah, untuk ukuran tergantung teman-teman aja Mau seberapa besar Oke, terima kasih ya teman-teman Ini dia dapat segini Jadi kita taruh di baskom dulu Yang pernah melalui Ini dia dapat Dapat 8 buah ya Sama ini yang kecil tadi Percobaan Kemudian kita tutup pakai serbet Supaya dia gak mengering Jadi yang satu ini Kita buat Jadi kita pipih-pipihkan Kita tipis-tipiskan Seperti ini Nah, teman-teman Jika udah tipis seperti ini Sekarang kita isi Pakai isiannya Aku gunain Ini teman-teman Inti kelapa Pake gula merah Buat kalian yang mau taruh ayam juga boleh Ada guna kacang tanah Nah, kemudian Kita lengkapkan Pake gula merah Nah, seperti ini Teman-teman Kita tutup Maklum aja ya teman-teman Ini aku baru pertama kali buat Baru belajar Jadi kalau bungkusannya agak mincung-mincung Maklumin aja ya Buat teman-teman yang udah perawat Yang penting dia tertutup rapat ya teman-teman Dia enggak mecah Nah, jadi deh buat anak 21 Kayak gini teman-teman Kita buat lagi ya Yang kecil cantik ayu kan Kayak gini Harusnya seperti ini Tapi aku jadinya kayak gini Gak apa-apa ya teman-teman Gak apa-apa ya teman-teman Maka gini teman-teman Ini yang alih Ya bisa Kayak gini teman-teman Kayak gini cantik ya Kayak apa ini Koyo kembang mawar Nah, teman-teman Ini dia pangunya udah selesai Kita bentuk Sekarang kita tunggu selama 15 menit Atau setengah jam boleh ya teman-teman Baru kemudian kita kukus Nah, teman-teman Ini kukusannya udah aku panaskan airnya Dan udah menyedi Sekarang kita mau Kukus Kukus pautnya Karena dandangnya kecil Jadi aku kukusnya Nah, teman-teman ini udah 10 menit Wah, kembang teman-teman Sekarang kita Nah, teman-teman ini dia Paunya udah selesai kita buat Dan udah matang ya teman-teman Jadi sebagian itu aku taruh di Wadah yang satu lagi Jadi buat kalian semuanya yang mau coba Silahkan teman-teman coba di rumah Oh ya, buat teman-teman semuanya udah subscribe belum? Jadi buat kalian semuanya subscribe terlebih dahulu ya video ini Dukung terus video ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Dukung terus video ini dengan tekan tombol loncengnya juga Supaya kalian semuanya nanti kalau aku upload video terbaru Teman-teman dapat pemberitahuannya Dan buat kalian semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Makasih ya Semoga kalian dapat manfaatnya dan manfaat buat kalian Sampai jumpa pada video yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah